selamat menikmati selamat menikmati cara menulis sebuah paragraf cara menulis paragraf yang perlu kita perhatikan yang pertama adalah penulisan kalimat pertama agak menjorok ke dalam yang kedua satu paragraf itu terdiri dari beberapa kalimat kurang lebih 4 kalimat yang ketiga awal kalimat menggunakan huruf kapital jadi setiap kalimat dalam sebuah paragraf itu diawali dengan huruf kapital setiap kalimat itu diakhiri dengan tanda baca titik oke langsung dicontoh ya disini usnana punya 2 paragraf oke langsung aja paragraf pertama oke sekarang semuanya melihat paragraf pertama di awal paragraf ya di awal paragraf itu ada garis merah di bawah ya itu usnana sengaja beri garis merah itu adalah untuk memberikan tanda bahwa di awal kalimat di kalimat awal dalam sebuah paragraf itu penulisannya menjorok ke dalam ya usnana beri tanda anak mana jadi memberikan jarak ya masuk ke dalam sebagai tanda nah kita baca sama-sama ya Indonesia adalah negara yang berada di garis satu listiwa bumi iklim di Indonesia adalah iklim tropis yang memiliki 2 musim yaitu musim hujan dan musim kemarau coba perhatikan di kalimat kedua di awal kalimat itu hurufnya apa kapital ya disini adalah huruf I dan di akhir kalimat ya itu diberi tanda apa titik ya setelah kata kemarau oke kalimat selanjutnya jika cuaca cerah berlangsung terus menerus tanda musim kemarau sejam berlangsung sesekali cuaca berawan oke paragraf kedua sekarang kalian lihat paragraf kedua di awal paragraf ada garis merah juga lagi ya oke usnana beri tanda anak mana oke tandanya bahwa kalimat pertama dalam paragraf itu menjorok ke dalam ya walaupun di paragraf selanjutnya ya sama oke kita baca sama-sama ya jika cuaca menung dan hujan sering terjadi itu tanda musim hujan telah tiba jika cuaca cerah dan hujan datang silih berganti itu pertanda sedang memasuki masa peralian atau pancarobah saat seperti ini cuaca cepat berubah mulai dari cuaca cerah berawan menung lalu hujan dari kedua paragraf itu ada kesamaannya ya yang pertama adalah sama-sama kalimat pertamanya adalah menjorok ke dalam ya diberi tanda anak panah ya kemudian kalimat keduanya itu diletakkan setelah tanda titik ya langsung aja gak perlu turun ke bawah ya langsung aja ya sampai kalimat selanjutnya ya oke selanjutnya kita akan mempelajari kata-kata sulit dari dua paragraf yang telah kita baca tadi oke kata-kata sulit yang pertama garis katulis tiwa bumi yaitu garis khayal bumi yang membagi bumi menjadi pelahan bumi utara dan pelahan bumi selatan musim yaitu adalah keadaan cuaca yang sering terjadi di waktu tertentu iklim yaitu kondisi rata-rata cuaca berdasarkan waktu yang panjang iklim diamati kurang lebih satu tahun cuaca yaitu keadaan udara pada waktu tertentu dengan jangka waktu terbatas musim hujan yaitu musim pada waktu tertentu hujan sering terjadi musim kemarau yaitu musim kering atau musim panas musim pancaroba yaitu musim peralihan antara musim kemarau dan musim hujan cuacanya tidak menentu biasanya oke selanjutnya usnana punya paragraf lagi oke kita amati sama-sama ya masih tetap usnana pakai ya di awal paragraf ya kalimat pertamanya masuk ke dalam ya usnana beri tanda anak panah ya oke kita baca matahari adalah sumber energi terbesar di bumi makhluk hidup di bumi sangat membutuhkan panas dan cahaya matahari salah satunya adalah tumbuhan tumbuhan membutuhkan panas matahari untuk fotosintesis dengan bantuan sinar matahari dan karbon dioksida serta unsur hara di dalam tanah tumbuhan dapat memasak makanannya sendiri tumbuhan memasak makanannya di daun hasil dari fotosintesis berupa oksigen buah atau makanan semua itu sangat dibutuhkan oleh manusia dan hewan untuk kelangsungan hidup oleh karena itu mari kita menanam dan merawat tanaman dengan baik nah di paragraf selanjutnya juga sama ya hanya saja disini usnanya tidak beri tidak beri tanda anak panah agar bisa kita jadikan contoh ya ketika kita membaca artikel yang lain kalau yang namanya paragraf tandanya adalah seperti itu ya kalimat pertamanya masuk ke dalam dan jangan lupa ya setiap awal kalimat itu hurufnya adalah huruf kapital di akhir kalimat diberi tanda titik ya oke nah sudah kalian simak videonya baik-baik kan nah itu material ini ya kalau belum jelas bisa diputar kembali videonya ya dan jangan lupa ya sebelum kalian mengerjakan orang-orang silahkan kalian selatuh dulu ya oke jika dalam mengerjakan lekaman tidak ada yang sulit bisa kalian tanyakan kepada ustada masing-masing ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye-bye bye selamat menikmati